bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan membahas akan kita sampaikan searingkas materi tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita sebelumnya selalu kita mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para siswa teman-teman semua untuk selalu menjaga protokol air kesehatan dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan pula pandemi ini segera berlalu baik teman-teman untuk materi tumbuhan berbiji atau spermatopita ini merupakan kelanjutan dari materi biologi kelas 10 pada kalian pada bab tentang kingdom pelantai atau tumbuhan yang sebelumnya sudah ada tentang beberapa kelompok atau dari tumbuhan berbiji maaf dari tumbuhan atau dari pelantai dan sekarang kita sampai ke tumbuhan berbiji tujuan pembelajaran dari materi ini bahwa melalui model pembelajaran BPL nantinya setelah berbiji kalian diharapkan dapat menganalisis perbedaan tumbuhan berbiji serta menyajikan data contoh serta peranan tumbuhan dalam ekosistem secara kolaboratif berpikir kritis dan pemecahan masalah komunikatif rasa ingin tahu jujur dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab setelah pembelajaran ini kita harapkan kalian semua bisa membandingkan ciri tumbuhan dengan organisme lain membedakan ciri divisi dalam dunia tumbuhan mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya mengetahui peranan tumbuhan bagi kelangsungan hidup dan diharapkan pula mampu mendata beberapa contoh tumbuhan di Indonesia yang memiliki manfaat secara ekonomi baik kita mulai ciri umum dari spermatopita atau tumbuhan berbiji yang pertama yaitu berkembang biak dengan biji pasti ya karena ini spermatopita kelompok tumbuhan berbiji kalian pasti juga sering mengkonsumsi buah-buahan makan buah-buahan bagian dari tumbuhan di sana ada biji-bijinya ini merupakan ciri utama dari spermatopita yaitu berkembang biak dengan biji yang berikutnya adalah bijinya dihasilkan oleh bunga atau rucung kemudian sel gamet jantan menuju ke sel terlur melalui tabung serbuk sari yang berikutnya memiliki jaringan pembuluh jaringan pembuluh sudah lengkap seperti itu jadi jaringan pembuluhnya ada silim ada floim ada tumbuhan berbiji berbeda dengan tumbuhan jenis tumbuhan yang sebelumnya yang itu belum memiliki jaringan pembuluh kalau pun ada masih sederhana misalnya pada lumut atau dan juga pada tumbuhan paku ini berbeda untuk jaringan pembuluhnya untuk di spermatopita kemudian pasti berklorofil yang namanya dunia pelantai tumbuhan itu berklorofil kalian tahu semua ya klorofil fungsi utamanya adalah dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan bahan makanan berikutnya adalah pengelompokan atau klasifikasi dari spermatopita terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu gimnosperme yang termasuk di dalamnya adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan yang kedua adalah angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup gimnosperme tumbuhan berbiji terbuka terbagi lagi menjadi beberapa kelompok yang pertama adalah kelompoknya pinupita atau konifer koniferopita ada yang menyebut seperti itu kemudian shikadupita gingkopita dan yang keempat adalah genetopita sedangkan angiosperme secara umum secara keseluruhan terbagi menjadi dua kelompok angkuta yaitu tumbuhan dikotil dan monopotil kita bahas kita bahas tadi yang gimnosperme gimnosperme tumbuhan berbiji terbuka secara singkat meliputi tumbuhan semak atau pohon berkayu ini beberapa gambar beberapa contoh ada pinus ada melinjo ada sikas rumpi atau pakai saji mungkin kalian sering lihat di taman di taman-taman atau di mungkin di pemakaman kalau di pedesan di pemakaman biasanya sering ada pakai haji kemudian ada ginggo biloba gimnosperme karena dia merupakan tumbuhan berbiji yang sudah sempurna tumbuhan tinggi akarnya tunggang batangnya bercabang daun umumnya kaku sempit jarang dan pipih contohnya pada tanaman-tanaman pinus misalkan bunga sesungguhnya belum ada artinya bunga yang sempurna yang lengkap itu belum ada misalkan kalian tahu ada bunga sikas rumpi atau pakai saji itu dia sudah bunga tetapi berbeda dengan bunga yang tumbuhan berbiji tertutup bakal biji tampak jelas dan tidak dilindungi daun buah inilah mengapa dikatakan tumbuhan berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah klasifikasi gimnus bermai tadi sudah disinggung di awal yang pertama ada pinopita kelompoknya konifer contohnya pinus kalian tahu habitatnya pinus ya di daerah yang dataran tinggi ya jadi yang suhu kelompokannya tinggi suhunya rendah di daerah pegunungan misalkan kemudian yang kedua adalah sikadopita contohnya adalah sikasrumpi atau pages atau disebut pages haji ini mungkin kalian familiar juga sering lihat genetopita atau ginggobiloba seperti ini mungkin yang kurang begitu familiar ya tapi biasanya di daerah Asia Timur kemudian genetopita contohnya adalah melinjau genetum genemon ini juga sudah sangat familiar untuk kalian jadi secara ringkas saja plastifikasi gimnus bermai ada empat tersebut apa peranan dari gimnus bermai yang pertama pasti dia bisa dijadikan sebagai bahan industri contohnya pada pohon pinus yang berukuran cukup besar kemudian bahan obat-obatan bisa dijadikan sebagai bahan obat-obatan contohnya pada beberapa tanaman pinus juga melinjau juga bisa termasuk juga sebagai bahan makanan sebagai tanaman hias pasti pakai saji sikas itu banyak terdapat di taman-taman besar tanaman hias berikutnya yang kedua dari kelompok tumbuhan berbiji adalah tumbuhan berbiji tertutup cirinya memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah jadi dia tertutup artinya bakal bijinya atau bijinya tertutup oleh daun buah bijinya tertutup oleh daun buah yang biasa kalian sebut dengan buah penutup dari bijinya berbeda dengan yang tumbuhan berbiji terbuka tadi disini sudah ada daun buah yang menutupi bakal biji kemudian mempunyai bunga sejati paling mudah contohnya pada rembang sepatu atau juga pada bunga waru termasuk bunga yang paling lengkap kelompok bunga yang sempurna bunga sejati artinya dia sudah memiliki bagian bagian yang lengkap terutama untuk bagian benang sari dan putih ini sudah lengkap bunga umum umumnya tumbuhan berupa pohon perdu semak liana dan herba ada yang berupa pohon yang tinggi besar mungkin di kepon kepon seperti itu kalian pasti sudah sering lihat perdu kemudian semak semak juga serta liana artinya liana itu yang merambat dan herba dalam reproduksinya terjadi pembuan ganda artinya pembuan pertama menghasilkan indusperum sedangkan pembuan kedua menghasilkan sikot ini yang dimaksud dengan pembuahan ganda pada tumbuhan berbiji tertutup ini proses gambarnya jadi dia ada di siklus yang pertama menghasilkan indusperum kemudian yang kedua akan pembuahannya menghasilkan sikot yang nanti akan bisa menjadi individu baru dari bijinya selanjutnya klasifikasi dari tumbuhan berbiji tertutup di awal sudah disinggung yaitu yang monokotil contoh-contohnya seperti ada padi pisang bambu tebu arti familiar sekali ini semuanya termasuk monokotil yang satunya adalah ya betul dikotil banyak sekali contoh-contoh yang termasuk tumbuhan kelompok dikotil ya banyak sekali ada sawo ada jambu ada mangga rambutan dan masih banyak lagi yang lainnya yang pertama monokotil mempunyai biji berkeping satu berakar serabut batangnya dari pangkal sampai ujung hampir sama besarnya atau disebut monopodial kemudian umumnya tidak bercabang akar dan batangnya tidak berkambium contoh-contohnya tadi sudah disinggung banyak sekali mudah sekali orisa sativa atau padi jagung semes pisang musapara disiaka kelapa kokos itu beberapa contoh dari monokotil nanti kita minta kalian untuk bisa menentukan lagi berbagai contoh monokotil yang ada di lingkungan kalian yang berikutnya adalah dikotil ledon mempunyai biji jumlahnya keping dua berakar tunggang batang dari pangkal besar makin ke atas makin kecil batangnya berjabang akar dan batangnya berkambium contohnya yang berkeping dua bijinya ada jenis kacang-kacangan misalnya kacang tanah kisipogea sidium gua java atau jambu biji pikes elastika atau karet nepelium lapasium atau rambutan nanti kalian juga pasti dengan mudah akan bisa menyebutkan berbagai contoh yang termasuk tumbuhan dikotil itu tadi untuk ringkasan materinya selanjutnya nanti kami minta kalian untuk bisa melakukan eksplorasi dari kegiatan ini untuk kegiatan yang pertama sudah dilakukan sebelumnya kalian sudah menentukan menemukan salah satu tanaman yang ada di lingkungan kemudian sudah di upload sebelumnya dengan klasifikasi yang lengkap serta deskripsinya nah di kegiatan kedua nantinya ini khusus yang kegiatan kedua sebagai penugasan berikutnya kami minta kalian bisa menyiapkan beberapa jenis tumbuhan secara lengkap yang ada di lingkungan ini untuk tanamannya tidak harus kamu cabut tidak harus diambil bisa melalui dengan cara difoto atau langsung kamu amati begitu kemudian lakukan pengamatannya pada morfologi bagian tumbuhan secara lengkap kalian tuliskan bagaimana bentuk daunnya bagaimana apakah ada percabangannya bagaimana bentuk batangnya yang terlihat secara jelas morfologinya dari pengamatan secara langsung bagaimana bagian-bagian bunganya misalkan nah nantinya setelah kalian menentukan ciri-ciri morfologinya secara lengkap kalian akan bisa menentukan klasifikasi tumbuhan tersebut apa atau dikodil mudah sekalian nah kerjakan penugasan ini pada tabel dalam bentuk tabel perbedaan tumbuhan monokotil dikodil tersebut dan nanti silahkan di-share atau di-upload di google classroom untuk penugasan kelas biologi demikian terima kasih mudah-mudahan bisa dipahami pembelajaran singkat ini sekali lagi kita saling mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol layar kesehatan sekali kita selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh